Selama satu pekan terakhir, harga cabai kembali naik. Bahkan hari Rabu, harganya mencapai Rp60.000 per kilogram. Sedangkan untuk jenis cabai setan, mencapai Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Untuk jenis cabai setan, saat ini dijual dengan harga Rp90.000 per kilogram. Naik hampir 50% dari harga normalnya, yang hanya berkisar Rp65.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai rawit, saat ini dijual Rp50.000 per kilogram. Naik Rp5.000 dari harga normal Rp45.000 per kilogram. Namun kenaikan cabai itu tak diikuti oleh cabai keriting. Biasanya dijual Rp60.000 per kilogram. Saat sekarang, hanya dijual Rp45.000 per kilogram. Turun Rp15.000 per kilogram. Menurut pedagang, tidak stabilnya harga cabai. Karena petani asal Kerinci dan Medan, lebih cenderung menjual hasil cabainya ke Pulau Jawa. Sebab di Pulau Jawa, harga cabai lebih tinggi. Akibat petani cabai di Jawa gagal panen, sebagai dampak kemarau panjang. Kalau untuk cabai setan, Pak? Setan hari ini masih 80 sampai tempoh 90. Kalau yang orinya, 70-an, 65. Jadi kalau hari ini sudah mulai naik, 90 sampai 80, 8 yang bawah. Tapi tempatnya apa, Pak? Biasanya kan dari Jawa datangnya, kan? Ada cabai setan. Jadi di Jawa itu sudah mulai naik juga, kan? Gimana, Bu? Gak bisa diturangin. Kebutuhan seperti itu. Jadi solusinya gimana, Bu? Solusinya? Tetap dibeli walaupun harga mahal? Iya. Untuk kebutuhan rumah tangga berapa, Bu? Satu minggu. Iya. Satu kilo. Pedagang memprediksi, tak lama lagi harga cabai kembali normal. Selain pasokan mulai lancar, musim panen cabai juga sudah akan masuk. Kondisi itu akan terwujud jika petani lokal tidak menjual cabainya ke provinsi lain. Robi Ham, melaporkan. Dari Padang.